Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Siboim Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Halo sahabat boim Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat ya Nah sahabat boim Kita juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan Dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan dan hindari kelumunan Sobat boim, kali ini kita akan belajar bersama Kak Indah Dengan materi pembelajaran Tema 1, diriku, subtema 2, tubuhku, pembelajaran 2 Sebelum kita lanjut ke materi Kak Indah akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini Tujuan yang pertama Siswa dapat menyebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh dengan benar Yang kedua Siswa dapat menyebutkan kegunaan bahasa Indra dengan benar Dan tujuan yang ketiga Siswa dapat menjodohkan gambar bahasa Indra dan bacaannya Baiklah sobat boim Langsung saja ya kita masuk materi yang pertama Nah tentu saja sobat boim pasti tahu bagian-bagian tubuh kita Bagian-bagian tubuh kita itu mempunyai kegunaan yang berbeda Dalam pembelajaran sebelumnya Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 Sudah dibahas tentang bagian-bagian tubuh dan kegunaannya Coba sobat boim perhatikan video berikut ini Dua mata saya hidung saya satu Dua kaki saya pakai satu baru Dua telinga saya yang kiri dan kanan Satu mulut saya tidak berhenti makan Terima kasih telah menonton Dua mata saya hidung saya satu Dua mata saya hidung saya satu Dua kaki saya pakai satu baru Dua telinga saya yang kiri dan kanan Satu mulut saya tidak berhenti makan Baiklah sobat boim Mari kita ulang lagi bagian-bagian tubuh dan kegunaan Yang pertama ada mata Yang pertama ada mata Mata itu digunakan untuk melihat Yang kedua ada telinga Telinga digunakan untuk mendengar Yang ketiga ada hidung Yang ketiga ada hidung Hidung digunakan untuk bertampak dan mencium Yang keempat ada mulut Mulut digunakan untuk berbicara dan untuk makan Yang kelima ada tangan Tangan digunakan untuk memegang Dan yang keenam ada kaki Kaki digunakan untuk berjalan Selanjutnya untuk memahami materi kita Tentang bagian-bagian tubuh Sekarang silahkan kalian perhatikan gambar Berikut ini Fungsi mata Mata adalah organ penting yang berdapat pada makhluk hidup Coba tebak mata kita ada berapa sobat boim Jawabannya ada dua Mata kita itu dipakai untuk melihat Kita bisa melihat pemandangan yang indah Melihat gunung Hewan Tumbuhan dan masih banyak yang lain Coba sekarang sobat boim Kejamkan mata atau tutup mata dengan kedua tangan Apakah sobat boim bisa melihat benda yang ada di sekeliling? Tentu saja tidak bisa ya sobat boim Jika mata ditutup pandangan menjadi gelap Ingat ya sobat boim Kita juga harus merawat dan menjaga kesehatan mata Fungsi telinga 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 digunakan untuk mendengar Kita bisa mendengarkan musik Mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, guru, dan teman-teman Sekarang coba kalian tutup telinga dengan kedua tangan Masihkah bisa mendengar suara yang ada di sekeliling? Tentu saja tidak Kalaupun bisa mendengar Kalaupun bisa mendengar Pasti suaranya tidak begitu keras Jumlah telinga kita ada dua buah Yaitu di kanan dan di kiri Fungsi hidung Fungsi hidung Jumlah hidung kita ada satu Hidung terletak di antara dua buah Hidung digunakan untuk bernafas dan mencium Hidung Contohnya Mencium harumnya bunga Mencium bau masakan ibu Dan lain-lain Fungsi mulut Mulut terletak di bawah hidung Mulut digunakan untuk makan dan berbicara Ingat ya Sobat Boim Kita harus berbicara atau mengeluarkan kata yang baik dan sopan Fungsi tangan Kita mempunyai dua tangan Yaitu tangan kanan dan tangan kiri Fungsi tangan itu untuk memegang Bisa untuk memegang buku Memegang bola Memegang sendok Dan masih banyak yang lainnya Tangan kita juga bisa untuk menulis Fungsi kaki Manusia mempunyai dua kaki Yaitu kanan dan kiri Kaki Kaki berguna untuk berjalan Dan Juga bisa digunakan untuk berlari Melompat Berdiri Dan untuk menendang Dalam satu kaki Terdapat Lima jari Terdapat Kita diberikan Lima pancaidra Apakah sahabat Boim tahu Kelima pancaidra itu Kalau sahabat Boim belum tahu Kita akan belajar bersama-sama Coba Coba kalian Perhatikan gambar berikut ini Kita amati Gambar apa ini Ya betul sekali Ini gambar Udin sedang makan jagung Jagung itu rasanya Manis sekali Udin menggunakan lidah Untuk mengecap rasa Selanjutnya Sobat Boim Perhatikan gambar yang kedua ya Coba kita amati Coba kita amati lagi Gambar apa ini Ya betul sekali Itu Lani Lani sedang mencium bunga Lani menggunakan hidur Untuk mencium bau Selanjutnya Kak Indah akan menjelaskan materi Tentang pancaidra Dan kegunaannya Yang pertama Ada mata Mata digunakan untuk melihat Selanjutnya ada telinga Telinga digunakan untuk mendengar Kemudian ada hidung Hidung digunakan untuk membau Selanjutnya ada lidah Lidah digunakan untuk mengecap rasa Dan ada kulit Kulit digunakan untuk merasa Baiklah Baiklah Sobat Boim Setelah tadi kita belajar tentang Tentang kegunaan pancaidra Sekarang kita akan coba belajar Memasangkan Memasangkan nama-nama pancaidra Tentang kegunaan Tentang kegunaan Tentang kegunaan Ya betul Tentang kegunaan 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 Tentang kegunaan